Hai, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini seperti di judul, aku akan membahas semua produk Lovera Gel dari Hair Boris Jadi memang sengaja banget, aku udah ngumpulin lumayan lama Kayak sekitar sebulan lebih gitu Sebenernya ada produk yang udah aku pakai berbulan-bulan Ada juga yang baru beberapa kali aku pakai Tapi kebanyakan sih udah lama aku pakai Yang baru banget aku pakai itu adalah facial wash-nya Jadi sekitar kayak mungkin udah 3-4 kali pemakaian Tapi aku udah bisa menyimpulkan kayak gimana rasanya di wajahku Dan ini dia untuk seluruh produk Hair Boris-nya Yang seri Aloe Vera Gel Mungkin dari kalian udah ada yang pernah pakai Atau mungkin malah ada yang belum tahu Aku akan kupas tuntas semua produknya di video ku kali ini So, kalau kalian penasaran seperti apa Pokoknya jangan di skip videonya Tonton sampai habis ya Yang pertama sekarang aku mau nyobain Ini Hair Boris Aloe Vera Facial Wash Gel Jadi sesuai dengan namanya Dia fungsinya adalah untuk mencuci muka Ini disini aku udah mandi Tapi sengaja banget belum cuci muka Karena namanya facial wash gel Pastinya dia teksturnya harusnya gel gitu ya Untuk netonya sendiri dia dapatnya 80 gram Dan kemarin aku beli harganya Sebentar 18680 Tapi lagi ada diskon Jadi 16812 Jadi sekitar 2 ribuan gitu diskonnya Lumayan gak? Dan untuk klaimnya sendiri Disini dia menyebutkan Aloe Vera dan vitamin E Yang berfungsi untuk membersihkan Sudah gitu menghaluskan Dan menjaga kelembapan kulit wajah Rasakan sensasi sejuk dan keharuman alami Yang menyegarkan di setiap penggunaannya Bisa digunakan untuk semua jenis kulit Jadi kalian gak perlu khawatir ya Buat kalian yang punya tipe jenis kulit Kering, normal, kombinasi sampai ke berminyak Bisa pakai si Aloe Vera Gel ini Ya langsung aja Sekarang akan aku basahin dulu ini mukaku Sekarang di kamar Tapi aku udah siapin air Ambil secukupnya aja Kira-kira segini ya Nih dia teksturnya gel bening gitu sesuai dengan namanya Oke ini udah aku basahin Dan langsung aku usek-usek biar keluar busanya Kalau kalian lihat disitu Dia busanya dikit ya Gak terlalu banyak At least ini biasanya gak membuat muka kita kering Rasanya disini dia agak dingin Dan wanginya enak banget Seger gitu Seperti ini finishnya Dan sekarang aku mau cuci muka Kelihatan banget Muka aku jadi lebih kayak segeran Agak cerahan gitu gak sih? Udah gitu juga kerasa lembab Untuk wanginya ini enak Kayak wangi-wangi harum yang seger Aloe vera gitu Tapi masih lebih ke harum ada bunganya Kayaknya sih bunga melati atau bunga apa ya? Udah gitu kalau aku rasain seperti ini sih Menurut aku memang ini bisa untuk semua jenis kulit Karena dia lumayan melembabkan Walaupun gak banget banget Tapi untuk kulit kering aku rasa masih bisa pakai Karena rasanya sendiri di muka aku gak ada sensasi ketarik juga Lanjut sekarang aku mau pakai Olovera Facial Mask Jujur ini adalah produk dari Herboris terbaru Yang aku penasaran banget Karena aku lagi suka pakai sheet mask-sheet mask kayak gini Di belakang sini kalian bisa lihat cara pemakaiannya seperti apa Sebenarnya normal kayak pakai sheet mask pada umumnya Udah gitu untuk klaimnya sendiri Dia bisa menyejukkan, menutrisi, dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit Nikmati kulit wajah yang lebih halus dan tampak cerah setelah pemakaian Aku bakal kasih lihat disitu dia udah ada Bepom Dan netonya 23 mili Harganya kemarin aku beli Dari Rp13.580 Diskon jadi Rp12.901 Ya lumayan Diskon seribu Sebenarnya sih kemarin aku udah pakai Jadi aku beli dua Yang kemarin udah aku pakai sekitar 2 hari yang lalu pas malam hari Sekarang ini pagi hari Kebetulan aku mau pergi-pergi nanti Aku mau pakai sheet mask-nya Biar nanti muka keliatan lebih fresh Sekarang aku langsung buka untuk face mask-nya Ini dia bagian dalamnya Kalau aku pegang sih ini lumayan tebel ya Dari sheet mask-sheet mask yang pernah aku coba sebelum ini Tapi wanginya enak banget Super duper kayak wangi harum bunga yang masih soft gitu Dan ukurannya sendiri sih menurut aku masih pas di muka aku Oke ini aku udah pakai untuk sheet mask-nya Dan sambil nunggu Diamkan selama 15-20 menit Aku akan seperti biasa Mengambil esens-esens yang masih tersisa di dalam kemasannya ini Biasanya sih masih ada lumayan banyak Langsung aku oles-olesin aja Sampai ke leher Jadi biar leher kalian juga cakep Akhirnya setelah sekitar 15 menitan gitu Aku buka untuk sheet mask-nya nih Kalian bisa lihat nggak sih Masih berkilau yang basah banget gitu Dan ini aku bijit-bijit biar esensi yang lebih meresap ke kulit Kalau belum kering sih dia agak licin gitu rasanya Udah gitu wajah kerasa lebih halus dan lembab Setelah beneran udah kering Dan yang aku rasain wajah juga jadi cerhan nggak sih? Gimana menurut kalian? Dan dipakainya 2-3 kali dalam satu minggu aja ya Oke ini aku belum pakai makeup Dan pertama aku udah semprotin tadi base-nya dari Herboris Beauty Face Mist Udah gitu untuk klaimnya sendiri Aku akan bacakan Dia menyejukkan, melembabkan, dan menghaluskan kulit wajah Membuat makeup tampak natural dan lebih tahan lama Seperti itu gunakan setiap kali diperlukan Jadi kalau aku lihat di carai pakaiannya ini sih Dia menyebutkan kalau semprotkan ke kulit wajah dengan jarak 15 cm kurang lebih Lalu tepuk-tepuk lembut menggunakan tangan Ini membantu biar gel mist-nya tuh kayak lebih meresap gitu ya ke dalam kulit Dan kalau ini dapat digunakan sebelum atau saat akan mengulaskan makeup Seperti yang udah aku lakukan tadi ya Untuk aplikatornya sendiri, waktu nyemprot ke wajah Tadi lumayan gede-gede gitu ya Aku rasa memang dia lebih cocok dipakai sebelum menggunakan makeup Dia fungsinya sendiri sekarang membuat mukaku menjadi lebih lembab Udah gitu kalau aku pegang-pegang seperti ini halus juga Dan sedikit lengket Tapi gak yang lengket banget Ini malah berfungsi nanti biar makeup kita lebih menempel Kalau untuk wanginya sendiri sih Dia wanginya sama kayak aloe vera gelnya Masih wangi, segar, bunga-bunga seperti itu lah ya Dan aku sih gak terganggu sama wanginya Karena gak terlalu nyentrong juga waktu di spray ke wajah Sekarang aku mau selesai makeup dulu Dan nanti aku bakal kembali lagi Oke ini aku udah selesai dengan makeupnya Sebenernya kayak gini udah oke Dan memang si Herboris ini kan bilangnya untuk sebelum memakai makeup Cuman aku akan coba juga setelah memakai makeup seperti apa Tapi karena spraynya lumayan gede Jadi kayaknya jaraknya lumayan jauh aja Biar gak merusak untuk makeupnya Dan kalau aku lihat di kaca seperti ini tadi sih Aku rasa dia gak merusak untuk base makeupnya Karena jaraknya juga lumayan jauh ya Jadi kalau menurut aku sih gak masalah dipakai setelah menggunakan makeup Karena biasanya ini memberikan efek kayak muka kita tuh Biar gak terlalu kelihatan berbedak banget gitu loh Makeupnya lebih nyatu dengan kulit kita Oh iya untuk si gel mist ini Dia dapatnya ada 100ml Dengan harganya kemarin aku beli Rp 19.880.000 aja Masih di diskon jadi Rp 16.300.000 Jadi ini sementara menjadi gel mist termurah Dari produk lokal yang udah aku pernah coba Sebelumnya kan aku coba dari Pixi sama Wardah Kalau gak salah yang face mistnya Itu harinya lebih mahal sedikit Dan aku juga udah buat video battle antara si Herboris face mist ini Dengan yang punya nya Pixi versi terbarunya Aku gak tau akan tayang setelah atau sebelum video ini Pokoknya kalian ikutin terus di channel aku Biar gak ketinggalan informasi ya Dan sekarang ke produk selanjutnya yang belum aku bahas Yaitu yang pertama adalah untuk shampoo nya Disini tulisannya Aloe Vera shampoo gel shooting and nourishing Yaitu menyenjukkan dan merawat rambut Ini sih produknya udah aku pakai sekitar sebulanan lebih gitu Cuman emang kadang-kadang aku gak pakai ini Kalau lagi beneran agak gatel Karena kadang-kadang aku ketombean gitu Aku pakai shampoo anti ketombe Jadi gonta ganti gitu Tapi akhir-akhir ini lagi aku pakai sedikit rutin Biar aku tau kasiatnya seperti apa Yang pertama aku akan bahas tentang teksturnya terlebih dahulu Menurut aku secara tekstur seperti namanya Shampoo gel Jadi dia kayak gel bening gitu Dan walaupun kita pakainya agak banyakan Karena kan rambut aku ini banyak ya Jadi aku pakainya tuh lumayan lah ya untuk shampooan Itu aku ngerasa untuk busanya gak terlalu banyak Kayak biasa aja Gak sebanyak shampoo pentin yang sering aku pakai Mungkin kalo kalian udah pernah pakai shampoo pentin Seperti itu Dan disini untuk lemnya sendiri Aku baca ada long lasting fragrance Jadi untuk aromanya tuh tahan lama Itu memang iya banget 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 Jadi aku pakai si shampoonya ini kan biasanya 2 kali dalam 1 hari Kalau misalnya aku pas lagi malah shampooan Aku pernah ya deket suami aku Dan dia ngecium bau rambut aku Aku bilang aduh malah shampooan Tapi dia bilang Makain shampooan orang rambut kamu masih wangi gini Terus aku bawa in Ternyata emang iya Kayak sekitar 2-3 harian tuh wangnya masih kerasa gitu loh Di rambut Terus disini kan dia bilangnya Dengan kandungan ekstrak aloe vera Untuk merawat dan melembutkan rambut Sehingga rambut tampak sehat berkilau Menurut aku emang bener banget Kalau dia emang dipakai secara rutin Ini aku akan kasih lihat sebelum aku shampooan Itu rambut aku kan biasanya tuh karena panjang Kadang rawan kering juga Dan setelah aku shampooan Menurut aku sih yang aku rasain Lambut aku kerasa lebih halus Pastinya yang pertama Udah gitu kerasa lembab juga Dan yang paling kerasa adalah wanginya Wanginya bener-bener seger banget Kayak wangi-wangi aloe vera Mirip aloe vera gelnya lagi-lagi Pokoknya varian wanginya tuh mirip-mirip gitu Dan tahan lama Seperti yang udah aku bilang tadi Udah gitu sih aku merasa juga lumayan berkilau Walaupun gak yang gimana-gimana banget Kayak iklan-iklan shampoo gitu Gak sih berlebihan banget Berkilau nya tuh keliatan lebih sehat dan lembab Gak kering Cuman karena akhir-akhir ini kan cuaca lagi panas banget Ini tuh gak berlangsung lama gitu loh Jadi kayak misalnya 3 harian Setelah itu aku harus shampooan lagi Baru kerasa efek kilau nya Biasanya sih aku lakuin perawatan yang lainnya Aku pakai aloe vera gelnya Untuk diaplikasikan di rambut Jadi kayak rambutnya tuh biar lebih ternutrisi lagi Selanjutnya aku akan kasih lihat disitu Pastinya udah ada Bepom Dan gitu kalo kalian penasaran Untuk ingredients nya Juga bakal aku tampilin disitu Oh iya disini neto nya Dia ada 250ml Lumayan banyak Ini udah aku pakai sebulan Baru separuh sih Untuk kisaran harganya Aku lupa waktu itu Aku beli di supermarket Tapi pas aku liat-liat di e-commerce Shopee gitu Sekitar 26.000-29.000 Menurut aku ya lumayan terjangkau ya Dapatnya banyak segini Selanjutnya yang bakal aku bahas adalah Sabun nya yang dipakai untuk badan Yaitu Herboris Body Wash Aloe Vera Body Wash Gel Jadi disini dia sama teksturnya Dengan yang lain Karena namanya Body Wash Gel Pastinya dia kayak gel bening gitu Dan sepengalaman aku Berbeda dengan sabun cuci muka Ataupun si sampo nya Dia pakai sedikit banget Langsung aku tuang ke puffnya Yang buat mandi itu Dan aku buat busa Itu beneran udah berbusa Banyak banget Dan itu cukup buat seluruh badan Terus rasanya sendiri sih Dia halus gitu Waktu dia aplikasikan di badan aku Dan setelahnya aku juga merasa Keharumannya itu beneran Semerbak wangi Wangi Aloe Vera Gel yang seger Dan wangi bunga Sama lah wanginya seperti itu Dan setelahnya waktu aku bilas Menurut aku sih kalian bilasnya harus beneran bersih ya Karena dia tuh masih ada efek Kayak licin-licin gitu Kalau kita gak bersih Jadi beneran kayak berkali-kali gitu Tapi setelahnya kerasa banget Kalau kulit badan kita tuh lembab gitu Sesuai dengan klaimnya Disini dia menyebutkan Membersihkan, melembabkan Sekaligus memberikan sensasi sejuk di kulit Kalau kerasanya di kulitku sih emang kerasa lembab Tapi aku sendiri belum cukup Memakai sabun ini Masih harus memakai lotion Biasanya lagi-lagi aku memakai Aloe Vera Gel nya Untuk menambah kelembaban Setelahnya barulah aku pakai hand body lotion biasa Aku gak tahu untuk seri Aloe Vera ini ada lotionnya apa enggak Karena kemarin aku belum nemu Mungkin kalau kalian tahu bisa komen-komen di bawah Udah gitu untuk netonya sendiri Dia dapatnya juga lumayan banyak 250 ml Harganya aku juga lupa Karena beli di supermarket Pas aku searching sekitar Rp 20.000-30.000 Tergantung kalian beli di mana Bisa di allshop Ataupun bisa di supermarket-supermarket gede Aku rasa udah ada Untuk wanginya sendiri sih Menurut aku lumayan tahan lama Tapi masih kerasa lebih tahan lama Untuk shampoo nya sih yang aku rasain Selanjutnya yang terakhir Aku akan bahas ini Herboris Olovera Gel 98% Sebenernya aku udah pernah buat video ini Aku battlin sama Wardah Kalau kalian belum tonton bisa klik linknya di atas ini Atau nanti aku taruh di description box Disitu aku bahas lengkap banget tentang Olovera Gel ini Emang seri Herboris yang pertama keluar adalah Yang Olovera Gel 98% Klaim nya disini sama dengan yang lainnya Shooting & Moisturizing Menyejukkan dan melembabkan Udah gitu dia juga bisa menghaluskan Serta menyejukkan kulit wajah, tubuh, dan rambut Makanya tadi bisa dipakai untuk lotion juga Ataupun untuk rambut kalian Dengan tekstur ringan mudah meresap Dan tidak lengket di kulit Itu aku setuju banget Setiap kali aku aplikasikan di wajah, di badan, ataupun di rambut Aku rasa sih dia mudah meresap gitu Dan kerasanya juga pas aku pegang-pegang ini Tidak lengket Karena kan cepet ya meresapnya Jadi tidak bersisa gitu di badan ataupun di wajah Selanjutnya rasakan sensasi sejuk aloe vera Dan keharuman alami yang menyegarkan di setiap penggunaan Aku rasa sih memang dari pertama kali aku beli Olovera Gel ini Aku pernah bilang juga di video yang aku review semua Ini tuh wanginya yang paling menyengat Kayak wangi-wangi seger, harum, bunga Pokoknya enak sih Kalau aku sendiri sih gak terganggu dengan wanginya ini Karena waktu diaplikasikan sih gak senyentrong itu Masih nyaman-nyaman aja Pemakaian untuk sebagai pelembab baik dipakai di wajah, badan, ataupun di rambut Itu fleksibel aja ya Biasanya sih kalau pelembab aku pagi atau siang hari Misalnya habis panas-panasan Aku juga bisa pakai untuk menenangin wajah lagi Karena kan habis terbakasi dan matahari Dan gitu dipakai malam juga gak masalah Cuma kalau pas malam ini aku pakai sebagai sleeping mask Jadi mengaplikasikannya lumayan tebel gitu di wajah Setelah itu kalian bawa tidur aja Tapi saran aku kalau kalian tidurnya tuh suka ke kanan dan ke kiri Mending dipakai agak kering dulu Setelah itu barulah kalian bisa tidur Biar nanti gak nempel di bantal Nanti yang cakep bantalnya malahan Secara tekstur sih menurut aku dia gel yang lumayan kental Dan waktu dipakai itu kayak kerasa tebel gitu loh Cuma dia lagi-lagi karena meresapnya cepet sih aku gak masalah Dan setelahnya wajah memang kerasa lebih halus Udah gitu juga kalau dipegang lembab dan kenyal-kenyal gitu Apalagi setelah kalian pakai rutin Banyak juga yang udah kasih testimoni ke aku Kalian bisa lihat di video ku yang itu Kalau suka sama si Olovera Gel dari Herboris ini Karena efeknya sendiri juga dia bisa membantu mengeringkan jerawat Atau kalau kalian punya masalah kayak beruntusan di wajah Dia juga membantu menghilangkan beruntusan Pokoknya ini tuh super duper complete Dengan catatan ya kalian cocok dengan produknya Karena setiap produk itu cocok-cocokan balik lagi Disini untuk ingredientsnya dia ada kandungan Fragrance pastinya yang lumayan menyengat Dan juga ada alkoholnya So buat kalian yang punya tipe jenis kulit sensitif Aku harap hati-hati Karena terkadang ada yang tidak cocok Kayak biasanya terasa panas bahkan sampai iritasi Jadi wajib dicoba-coba dulu Misalnya buat ngetes kalian cocok atau enggak Untuk netonya dia dapat 100 gram Pastinya dia juga sudah berbepom Aku beli tuh dulu kalau nggak salah di toko juga sih di Indomaret Atau di toko biasa aku lupa Sekitar Rp25.000an Aku nggak tahu untuk harga terbarunya berapa Nanti kalian bisa cek di Indomaret terdekat Udah pasti ada si Lovera Gel ini Dan dari semua produk Herboris yang udah aku jabarkan tadi Aku ada 3 yang di favoritkan Yaitu yang pertama pastinya Lovera Gelnya Karena dia multifungsi banget Udah gitu yang kedua gel mistnya Karena dia bisa beneran ngelembapin Udah gitu membuat makeup lebih tahan lama Karena lebih menempel Dan yang terakhir adalah sampo nya Sebenernya lebih dari dia ngelembapin Aku lebih suka adalah wanginya Wanginya tuh tahan sampai berhari-hari gitu So aku sangat merekomendasikan ketiganya ini Kalau kalian pengen cobain produk Lovera Gel dari Herboris ini Ada lagi kalau kalian suka seed mask Ini sih lumayan ngelembapin untuk face masknya dari Herboris Jadi bisa kalian coba juga Oke itu tadi Sharing aku memakai semua Lovera Gel rangkaian dari produk Herboris Kalau misalnya kalian pernah pakai juga salah satunya Kalian bisa seperti biasa komen-komen di bawah Share pengalaman kalian seperti apa Misalnya udah pernah pakai sabunnya, sampo-nya Atau bahkan semuanya Karena bisa beda-beda ya hasilnya di tiap jenis kulit orang Pastinya semua produknya juga cocok-cocok kan Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian Gitu pun sebaliknya So kita perlu coba-coba sendiri untuk tahu produk itu cocok atau enggak di kulit kita Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir Pastinya like video ini kalau kalian suka Udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti Sebarin juga ke teman-teman kalian Siapa tahu bisa bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax